Pemirsa sebanyak 16 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kawafat Madiun masih dalam kondisi terpasung. Lantaran sering mengamuk, dinas sosial mentarjetkan tahun 2023 mendatang, segera menuntaskan bebas pasung. Belasan ODGJ di Kawafat Madiun harus menjalani hari demi hari dengan kondisi terpasung. Seperti yang dialami salah satu ODGJ warga desa Kaligunting, Kecamatan Bejayan, Agus Adi Saputra, 25 tahun, menjalani hari-harinya dengan kondisi kaki di rantai, lantaran kerap mengamuk dan melarikan diri dari rumah. Hal tersebut terpaksa dilakukan pihak keluarga agar tidak membahayakan orang lain. Meski sudah beberapa kali keluar masuk rumah sakit jiwa menjalani rehabilitasi, namun pria tersebut sering kumat-kumatan. 3 tahun yang lalu, itu pertama kita kirim di Ngawi, di dinas Pantai Ngawi. Di Ngawi tidak sembuh, di kota dipindah di Merabaan Ngawi. Di sana sekitarnya 6 bulan, yang di Ngawi 1 tahun, terus dipindah ke Solo ini kemarin 6 bulan. 6 bulan sudah sembuh, dipulangkan lagi, ini sabar, ini kajul. Sementara itu, Dinas Sosial Kawafat Madiun mentarjetkan 16 warga penderita ODGJ tersebut akan segera dibebaskan dari pasung hingga tahun 2023 mendatang. Dalam prosesnya kan kita tentunya perlu harus ada rehabilitasi sosial yang baik. Yang baik dalam arti bagaimana mereka bisa ditempatkan pada UPT-UPT provinsi maupun UPT-UPT yang lainnya. Namun, UPT-UPT kan penuh, kita selver juga belum terbangun. Makanya di Kalibunting itu kita kerjasama dengan kondok ODGJ yang ada di Jumbang. Hingga saat ini kendala yang dialami Dinas Sosial dalam upaya pembebasan pasung adalah penuhnya UPT rehabilitasi milik Pemprov Jatim, sedangkan Pemkap Madiun sendiri belum memiliki shelter yang dapat digunakan untuk menampung sementara para ODGJ. Tova Pradana, JTV, Madiun